Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lagi berada di samping Budaya Kalimantan jadi ini Budaya Kalimantan dari dulu adalah agen yang terbesar di sewilai sini, Kampung Baru Al-Ula ini termasuk lokasi Kampung Baru Ulu terus kita nih lihat Masjid Al-Ula Masjid Al-Ula, ini termasuk masjid yang tua di Balikpapan makanya ini beri nama Al-Ula kemudian di jalan ke Kampung Baru Ujung sebelah situ samping kanannya Al-Ula itu adalah di Mombatan 4 itu ada, toko Erna masih ada sekarang ada pocer kemudian ada si ulang air kemudian Isma Bina bersama, kemudian Hotel Kalim kemudian Hotel Kalim sekarang kemudian ada apotek Air Budi Farma dulu di situ adalah apotek Singgai Putra sekarang kita lihat kembali Al-Ula keadaan Al-Ula sekarang ini kemudian ada keadaan musjid Al-Ula yang sekarang ini kemudian kita lihat Al-Ula sekarang menaranya besar ada dua menaranya dan keadaan musjidnya lumayan bagus orang-orang yang lama baru datang ke Al-Ula itu akan merasa takjub ya dengan keadaan Al-Ula yang sekarang kita jalan lagi ada penjual es kelapa tele dan palennya ini jual kelapa yang tiga tiga kali berganti selama ini wadah mantan RT 043 Pak Sumarno nah kita lihat di samping kanan kita ada warung Al-Marhum Buanjala warung Buanjala ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu ini rumah Al-Marhum Pak Jafar mereka Adi Jamal Nur ini keadaan ayo kita berjalan lagi masuk ini daerah parkiran mobil sekarang ini ini dulu ada gudang disini gudang biasanya orang kerja ikan kerja udang ini ada pos sekarang di rumah lama Pak Jafar Pak Jafar tertinggal oleh Ajo Taufik di sampingnya itu adalah menuju tempatan tiga ini masuk tempatan tiga itu ada lele itu lagi jualan lele tarik kele ini gangnya Pak Haji Jamal Nur demikian pemirsa sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton